Inilah video amatir kondisi pasca kebakaran di ruang asisten 2 Pemkab Bintan. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Peristiwa kebakaran ini membuat panik para pegawai. Asap menjelimuti seluruh ruangan Pemkab Bintan. Akibat kebakaran ini, agenda rapat yang sebelumnya sudah dicatwalkan terganggu karena pengeras suara dan pendingin ruangan tidak menyala. Para pegawai terpaksa menunggu di luar ruangan untuk menghindari asap. Petugas juga terlihat sedang berupaya untuk memadamkan api yang tersisa. Tim Inavis dari Satres Krim Pemkab Bintan diturunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kapak Umum Pemerintah Kabupaten Bintan menjelaskan api berasal dari sebuah pendingin ruangan yang diduga konsleting arus listrik. Meski sempat terlihat kebulan asap tebal namun api bisa dipadamkan. Pemadam api, jadi jadi tidak berubah komisi, dibantu teman-teman yang di kantor. Pemerintah Kabupaten Bintan menjelaskan api berasal dari sebuah pendingin serbis dan langsung bisa dipadamkan. Akar tadi sekarang kita sudah bisa semua keramanya sudah nyala. Kita tinggal berubah di dalam satu hari. Aktivitas tidak terganggu ya Pak? Tidak, tidak terganggu. Ya, kita sudah normal. Hanya mungkin sudah sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 10. Dari jam 8 tadi lah, dari kejadian sampai jam 10 lah. Akibat kejadian ini, aktivitas kantor Pemkap Bintan sempat lumpuh. Dari Bintan Afandi Pohan, AINews melaporkan.